Pemirsa Beasiswa Pendidikan Indonesia memberikan peluang bagi guru dan dosen untuk membantu pembiayaan agar dapat menempuh pendidikan sarjana hingga doktor. Sebagai beasiswa yang dikelola oleh kependiput Kristek, BPI merupakan sarana yang ditujukan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidikan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sulaiman dosen via UB sekaligus penerima beasiswa BPI menjelaskan bahwa beasiswa BPI sangat bermanfaat bagi kalangan guru dan dosen. Sulaiman yang saat ini sedang menempuh program doktor di via UB ini mengaku terbantu dalam hal pembiayaan selama menempuh program doktornya. Beasiswa BPI tidak hanya bagi para dosen, namun juga guru sehingga para guru yang belum sarjana dapat memanfaatkan beasiswa tersebut. Beasiswa BPI dapat dipergunakan untuk menempuh jenjang sarjana, magister hingga doktor. Hari ini bertempatan dengan sosialisasi BPI di Universitas Brawijaya, di mana BPI itu adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Big Boot Kristek. Nah, beasiswa ini untuk S1, untuk S2 dan bahkan S3. Nah, maka dari itu untuk syaratnya, untuk syarat umum maupun syarat khusus dan lain-lain sebagainya termasuk wawancaranya, semuanya sudah ada di web BPI. Jadi, bagi teman-teman atau kawan-kawan yang mau melanjutkan studi dari SMA ke S1, dari S1 ke S2, atau dari S2 ke S3, bisa langsung ngecek beasiswa pendidikan Indonesia di webnya langsung, sangat lengkap dan syarat-syaratnya juga sangat lengkap. Program beasiswa BPI melakukan sosialisasi kepada tendik dan dosen bertempat di VIAUB pada hari ini. Sosialisasi ini penting agar calon pendaftar mengetahui seluk-beluk dan juga manfaat, serta cara mendaftar beasiswa BPI sebagai jalur untuk meningkatkan kualitas SDM mereka.